Kunjungan Menteri Sosial Hovifa Indar Parawansa disambut hangat jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat Desa Pulau Lintang Kecamatan Batin 8. Penjabat Bupati Sarolangun Arif Munandara menyambut dan mendampingi kunjungan Menteri Selama Berada di Sarolangun. Menso Sosial Hovifa Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk melakukan pendampingan langsung kepada komunitas ada terpencil atau orang rimba. Dengan pembangunan 23 unit rumah untuk SAD di Sungai Surian, Menteri Sos menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun karena telah menyiapkan tanah untuk pemukiman SAD ini. Apakah masuk kategori orang rimba atau suku anak dalam, tapi bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk membangun permukiman sosial. Tanahnya disiapkan oleh Pemda, dalam hal ini oleh Pemkap Sarolangun. Kemudian puntapnya disiapkan oleh Kementerian Sosial. Ini masih akan ada proses pendampingan selama 3 tahun. Penjabat Bupati Sarolangun Arif Munandara mengatakan, komunitas suku anak dalam di Sarolangun 2373 jiwa dengan 626 kepala keluarga. Saat ini sudah ada 3 kelompok besar di SAD Sarolangun, yaitu kelompok SAD pengembara, kelompok SAD menetap di hutan, dan kelompok SAD yang menetap di pemukiman masyarakat. Secara garis besar, keberadaan dari komunitas suku anak dalam yang terdapat pada wilayah Kabupaten Sarolangun dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, dengan berbagai variasinya sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, yaitu kelompok komunitas suku anak dalam yang masih hidup mengembara, kelompok komunitas suku anak dalam yang masih berada dan menetap di dalam hutan, serta komunitas suku anak dalam yang sudah hidup menetap, seperti yang berada pada wilayah desa Pulau Lintang, Kecamatan Batin Lapan yang sedang kita kunjungi saat ini.